Halo, dan kembali lagi bersama saya, Rauji, dan kali ini kita akan main Minecraft lagi. Oke, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan survival seri sesuatu ke-2, episode ke-16, bersama Mas Delu lagi ke-1. Oke, itu di Mas Delu lagi ngobrol sama tembok ya. Dan seperti biasa, Mas Delu ini selalu ngelakuin hal yang gak dilakuin oleh orang normal ya. Ya ampun dah. Oke, udah selesai Mas Delu. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah membuat storage room yang lumayan besar, dan kemarin itu belum jadi semua sih, tapi gak apa-apa lah ya, dua ruangan aja aku bingung menyimpan apa disini. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin farm lagi, yaitu slime farm temuan. Karena disini slime itu berguna banget untuk membuat farm yang lainnya juga, jadi ya aku tertarik untuk membuatnya. Dan oke, mungkin langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita berada di storage room yang di episode dulunya kita udah buat seperti ini ya teman-teman. Disini ada dua ruangan seperti ini, dan satu lagi belum kita buat ya, karena aku bingung mau masukin apa lagi disini ya. Kita udah bikin storage room, malah kita bingung ya teman-teman, parah banget. Oke, jadi disini ada satu baris itu ada 10 peti ya teman-teman, jadi ada 27 baris lagi ya teman-teman. Disini aku mau minta saran kepada kalian, ini bagusnya dimasukin apa aja teman-teman. Pokoknya yang penting-penting aja ya, kalian bisa tulis di komentar barang-barang apa aja yang bisa aku tambahin disini. Mas Dilo ngapain lagi ya? Woy, nyangkut. Jadi pajangan Mas Dilo ya. Oh, jadi action figure itu. Waduh, keren-keren jadi action figure ya, daripada rakyat ini kosong coba ya. Dan ya, jadi seperti ini ya teman-teman, kita akan room tour dulu ruangan ini ya. Pertama-tama disini ada tempat sampah ya, disini ada lava aja untuk buang sampah seperti itu. Terus disini aku buat sebagai tempat untuk keluar masuknya ya, pakai solsair seperti biasa ke atas seperti itu. Lalu disini juga ada barang-barangnya Mas Dilo, sampah-sampah yang lain juga, hasil dari membuat storage room ini kemarin. Lalu disini ada peti, dan disini juga ada baju-baju yang sebelumnya aku buat. Karena disini aku udah punya baju-baju yang didapet dari NCT. Dan ini lebih bagus, ada mendingnya juga. Jadi aku lebih mentingin baju yang terbaru ini. Dan mungkin disini aku akan convert efeknya doang ya teman-teman, biar lebih banyak dan lebih mantep ya kan. Oke, mantep banget. Celangannya juga. Dan akhirnya kita punya baju dan celanga yang super gege ya. Apalagi sepatunya. Oh my god, gege banget gak sih? Mas Dilo, jangan pokol-pokol. Oke, selanjutnya kita ke ruangan yang udah jadi ini. Selanjutnya itu kita udah bikin satu baris seperti ini. Tapi disini ada tambahan karena aku kemarin farming lagi dan mining lagi ya teman-teman. Aku mendapatkan raw ironnya seperti ini. Karena aku belum ke atas lagi ya, males kemarin itu. Jadi nanti kita akan ke atas sambil membawa ini untuk dibakar ya teman-teman. Disini juga gold. Aduh, ya ampun lah. Nanti aja lah ya. Oke, sekarang kita ke atas ini dulu karena disini masih banyak lubang-lubang kayaknya Mas Dilo. Ayo, kita coba dulu ke atas ini ada apakah. Nyangkut mulu masih lu susah banget ya. Oke, ke atasnya lewat rak-rak seperti ini. Dan disini adalah ruangan mesinnya ya teman-teman. Ya pokoknya kemarin aku udah jelasin. Tapi disini kita akan jelasin lagi ya teman-teman. Nah, pertama-tama disini tuh ada peti yang dibalik ini. Nah, itu adalah tempat masuknya barang pertama kali. Lalu sebarang itu akan masuk lewat hopper dan masuk ke dispenser ini. Di dispenser ini akan dikeluarkan lalu naik ke atas gara-gara ada soul sand. Lalu terdorong lewat arus air ini. Sampai masuk ke hopper-hopper yang ada sesuai barangnya. Ya, disini ada barang seperti Flynn. Terus ada Amethyst dan yang lainnya juga. Oke, Mas Dilo lagi ngelamun ya. Bagi air Mas Dilo. Gak jelas Mas Dilo. Ayo, sekarang disini aku udah menghubungkan semua sisinya. Nah, disini aku buat lebih panjang seperti ini lalu belok. Oh, karena ini ada arus kayak gini ya teman-teman. Kalau arus ini deket banget sama sudutnya, dia bakal nge-stack ya si barangnya itu. Nah, sekarang udah ada arusnya. Jadi, Mas Dilo balikin Mas Dilo. Ya, jadi dia gak akan nge-stack seperti itu ya teman-teman. Jadi harus dijarakin kayak gitu. Dan Mas Dilo malah jadi barangnya tuh ya. Jadi cosplay ikan cupang ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke sisi yang selanjutnya ya. Sisi depannya ini. Disini belum aku masukin. Jadi, masih pakai penyangga seperti ini biar gak ada barang-barang yang masuk ya. Disini ada lorong lagi untuk menghubungkan ke ruangan yang kedua ya teman-teman. Dan disini masih sama aja. Aku belum tahu untuk masukin apa. Jadi, disini masih isinya stone-stone kayak gitu ya. Lalu kita teruskan. Ini masih sama aja ke sisi yang ada di depannya. Dan yang terakhir disini adalah tempat pembuangannya ya teman-teman. Tempat pembuangan barang-barang yang gak ada di storage room ini ya teman-teman. Dan barang itu akan masuk ke peti ini. Peti output ya teman-teman. Oke, jadi seperti itulah ceritanya. Barangkali disini ada kerusakan atau masalah. Jadi, kita akan coba dulu ya teman-teman. Seperti biasa Mas Delo yang memencet tombol ya. Harus juga Mas Delo ya. Kepulah ya. Tangannya Mas Delo itu penuh keberuntungan. Oke. Sekarang kita akan coba roll. Setengah dulu aja. Ayo Mas Delo. Jangan di-strike-strike juga. Eh. Eh. Jangan-jangan. Salah. Lah. Malah keluar kayak gitu dong. Ya iyalah. Dikeluarin dispenser malah jadi gitu ya. Oke. Kita kembali. Kita kembali. Jadi lagi. Jadi lagi. Oke. Sekarang kita akan masukkan barang apa ya. Lead atau wait ya. Wait. 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 Yo. Mas Delo malah jadi action figure dan nyangkut lagi ya. Oke. Udah masuk semua dan mereka udah dikeluarin dari dispensernya dan mungkin sedang menuju perjalanan ke output ya teman-teman. Karena wait itu udah ada tempat panennya sendiri. Jadi aku gak akan tambahin di storage room ini ya teman-teman. Menurut kalian barang apa yang cocok di sini? Oke. Kita tunggu di tempat outputnya. Apakah dia bakalan masuk ke sini? Oke. Masuk semua teman-teman. Oke. Mantep. Ayo Mas Delo. Sekarang kita akan kembali ke atas Mas Delo. Udah lama banget kita hidup di dalam gua dan udah lama banget kita gak lihat matahari. Dan juga menyentuh rumput Mas Delo kayak orang nolep ya. Oke. Dan mungkin langsung aja kita ke atas Mas Delo. Let's go. Let's go. Oke. Ini deket banget ya jaraknya. Oke. Akhirnya kita bisa menyentuh rumput Mas Delo. Jangan dihancurin juga dong. Ya ampun. Rosak Mas Delo ini ya. Oke. Ini dia. Kota kita udah lama banget. Kita gak lihat kota ini ya teman-teman. Sekarang kita akan lewat dulu hewan pertanakan. Karena di sini kita akan menyembelih dulu hewan pertanakan. Karena ya. Persediaan makanan kita hampir habis ya. Di sini juga tinggal sisa stick doang. 32. Oke. Mas Delo. Seperti biasa Mas Delo. Ya ampun. Mana tuh. Tiba-tiba ada di sini coba. Eh Mas Delo. Cepat. Sembelih. Wey. Ya ampun. Dasar capung men ya. Cepat tuh. Itu sembelih. 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 Oke. Udah pake golok ya. Jangan lupa disisain. Jangan bunuh anaknya Mas Delo. Nah oke mantep banget. Ada fire aspectnya. Jadi gak perlu bakar-bakaran lagi ya. Oke. Saya tinggal bagian yang ambil-ambilin barangnya doang ya. Oke. Dan ini warna-warni Mas Delo. Gara-gara kawin silang sama yang biru disini ya. Jadi ada ungu. Oke. Dan di sini juga kita lupa bawa raw iron ya. Aduh. Oke. Kita bakar-bakaran dulu ya. Di sini juga masih ada iron. Banyak banget. Hasil kemarin. Karena banyak banget ya. Sementara aku males kebawah. Gimana ya. Udah punya storage room masih males aja ya. Oke. Lihat kebawah dulu ya. Kebawah. Kita langsung aja simpan di sini. Nah. Untuk gold sama iron udah ada ya. Jadi tinggal diaktifkan. Oke. Otomatis. Langsung aja kita ke atas lagi. Dan selanjutnya kita akan menengok dulu villager ya teman-teman. Para sepuk kita yang sudah mengelahirkan banyak villager. Let's go. Kita ke tempat kawin mas lo. Oke. Mas lo jangan iri ya. Di sini udah ada yang kawin. Mas lo belum kawin. Oke. Ini dia pasangan yang serahsi. Si botak dan si botak ya. Siapa yang membenci orang botak dan ingin membunuhnya? Jangan dibunuh mas lo. Kasian ini. Oke. Ini dia cucu-cucu dari mereka. Lihat kawin dulu. Lihat kawin dulu mas lo lambat sih. Jangan kewawas lo teman-teman. Jadi jodohnya diambil orang kan. Sad banget. Dan sekarang kita akan balik lagi lah. Cuman gitu doang ya. Dan berhubung ini udah malam ya teman-teman. Kita mungkin akan tidur dulu di village ini. Ya tidur rumah dimana aja lah ya. Yang penting ada kasur ya. Apalagi ini kasurnya ada dua nih di sini. Oke teman-teman selamat pagi. Dan kita lanjutkan kembali. Let's go. Oke. Sekarang kita akan kembali. Dan kita akan memikirkan. Desain dan untuk dekorasi. Si slime farmanya ini ya teman-teman. Oke teman-teman di sini aku udah tandain tempatnya. Nah tempat slime farmanya itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Kita. Apa sih? F3G ya? F3G. Nah oke. Ini dia kotaknya ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah berarti kita akan membuat dekorasinya dulu pertama-tama ya. Seperti biasa harus ada dekorasinya dulu ya. Biar lebih bagus gitu ya dipandangnya. Padahal slime farmanya itu kan di bawah tanah ya. Buat apa dibuat dekorasi di atasnya gitu ya? Nggak akan kelihatan apa-apa di bawah itu. Oke mungkin sekarang kita akan langsung mencari bahan-bahannya. Karena bahan-bahannya ini cukup banyak ya butuhnya. Udah siap Mas Lu? Oke hidupnya selalu tidak siap ya Mas Lu ini. Oke jadi seluruhnya itu di sini aku udah berpetulang sedikit. Dan di sini aku menemukan bioma yang cukup langka menurut saya. Aku pernah lihat katanya bioma ini cukup langka teman-teman. Dan di sini ada rainet portal lagi. Bentar Mas Lu kita kesini dulu Mas Lu. Mas Lu mendaratnya yang bener dong. Jangan kain meter jatuh. Oke di sini petinya isinya gold and picket spending dong. Sudah diambil parah ya. Yuk coba lanjut lagi kesana Mas Lu. Lu harus terus aja. Nah. Udah ketemu lagi sama bedland teman-teman. Ini adalah bioma langka kalau tidak salah ya. Dan di sini aku lebih mempriorasi bioma desert ya teman-teman. Karena kita butuh sandnya itu banyak banget. Dan apalagi si kaktus ini. Karena kita membutuhkan warna-warna hijau ya. Karena slime itu warnanya hijau ya. Kalau slime-nya warna ungu berarti slime-nya keracunan. Oke kita ambil dulu beberapa kaktus yang ada di sini. Pokoknya kita ambil aja yang banyak Mas Lu. Ayo cepet-cepet Mas Lu. Mas Lu malah jadi cosplay layangan ya. Sekarang kita ambil sandnya juga. Untuk membuat kacanya ya. Kita hancurkan bioma desert ini ya teman-teman. Pokoknya anak-anak jangan nonton ya. Karena ini tidak baik untuk ditiru di rumah. Kalau di rumahnya ada yang punya gurun pasir ya. Sangat baik ditiru ini untuk boka rumah. Oke terima kasih Mas Lu ya. Ini adalah alat untuk tes bagaimana menjadi kuli ya. Untuk boka rumah itu jadi kuli berarti Mas Lu ini. Terima kasih sarannya Mas Lu. Oke teman-teman sekarang kita udah mendapatkan. Oke udah penuh banget ya. Lumayan dapet segini. Dan skop kita udah sekarat banget. I'm sorry ya. Untung aja belum sampai is dead. Oke sekarang mungkin kita akan kembali ke kotak kita ya Mas Lu. Cepet. Disuruh terbang sekarang malah diem ya. Sekarang kita kembali dulu ke tempat mining. Karena kita akan membuat kaca dulu ya. Kita akan bakar-bakarin semua sen ini. Aduh masih nunggu lagi ya elah. Ah lalu madah. Oke mungkin sambil menunggu. Kita akan farming dulu tukang petasan ya disini teman. Apakah banyak tukang petasan disini? Belum terlihat ya. Karena ini bukan hari raya atau tahun baru ya. Sekarang kita simpan dulu barang-barangnya. Barangkali ntar kita meledak. Gara-gara tukang petasan ya kan. Tadinya itu kita akan membuat infinity carpet teman. Tapi karena disini kalian bisa sendiri. Slime-nya itu cuma ada 14 ya teman. Minimal untuk membuatnya itu kita butuh 18. Karena kita butuh 2 blok slime ya teman. Jadi ya mungkin kita akan manual aja pake coal. Dan sebiasa Mas Delu sedang merenung dengan dingin ya. Jangan diganggu. Ntar keserupan. Axelotel ngapa ke darat coba ya. Udah bosan hidup di air ternyata. Oke. Ternyata disini kita punya teman Spongebob berkaki empat teman-teman ya. Oke. Sebagai penjaga seolah jerung ini takutnya ada pencuri kayak Mas Delu ya. Oke. Sekarang sambil menunggu kita akan farming creeper disini ya. Farming tukang petasan naimin. Oke. Mana tukang petasan? Oke itu dia. Pak. Pak beli pak. Nah oke. Ya ampun bocil eh. Minta ke mamamu eh. Dasar tukang malah petasan ya. Kalau mau beli petasan ke mamamu sana. Tuh kan bawa bapak. Dasar ya. Lemah. Selanjutnya disini aku mau buat dulu warna lime ya teman-teman. Karena disini aku mau menyatukan warna ijo dan juga warna lime. Kayak gitu ya teman-teman. Sekarang kita akan pergi dulu ke tempat panen ya. Karena disini adalah tempat pembuatan bonil ya teman-teman. Ya ampun. Serius gak ada? Cuman ada sampah? Ya ampun. Ya ampun aku gak ingat aku buang sampah disini loh. Tulang bisa dijadikan bonmil ya teman-teman. Oh banyak bonmilnya. Oke mantep mantep. Udah cukup udah cukup. Langsung aja kita jadikan bonmil. Dan kita jadikan warna-warna putih. Oke kita ambil aja yang banyak. Lalu setengahnya itu kita jadikan warna-warna lime dulu ya. Kita buat setengah-setengah dulu. Tapi dulu itu kita akan mencoba dulu membuat kacanya ya teman-teman. Kita buat warna lime dulu. Kita banyakin aja karena kita butuh banyak. Ya pokoknya seperti inilah keserian saya ya. Kita isi lang dulu semuanya sampai habis ya. Apalagi belum punya Mas Delu lagi ya. Dan mungkin kita juga akan mencari kaktus lagi. Karena kaktusnya kurang ya. Mas Delu. Mas Delu udah bangun ya. Udah bangun. Udah dunia langsung hancur ya. Kalau Mas Delu bangun. Kita nunggu lagi Mas Delu. Ya ampun. Oh my God. Mas Delu. Jangan dideketin juga ya. Ampun dah. Oh my God teman-teman ya. Kita kedatangan si Jamal tau-teman. Oke sekarang kita akan panggil mereka itu si Jamal ya teman. Karena aku punya pengalaman yang cukup mengasankan di sini. Mamat aja. Jangan mamat Mas Delu ya ampun. Itu tetangga kita ya ampun. Ntar kalau kita ngeran bisa bahaya. Jadi cerita si Jamal itu adalah pemalak di One Night yang deket rumahku teman-teman. Tapi untungnya aku gak kasih uang ke pemalak itu ya. Meskipun aku pernah dipalak olehnya. Mohon maaf untuk kalian yang punya nama Jamal. Atau punya rekan yang namanya Jamal. Dan merasa tersinggung. Ya pokoknya seharusnya dia gak jadi Pak Ogah lagi sekarang ya. Oke. Sekarang kita akan nyari si ketuanya itu. Mas Delu. Ketuanya kemana dah? Kok cuma ada pengawalnya doang? Pak ketunya kemana coba ya? Cuma penjaga doang loh. Parah banget ketua yang tidak bertanggung jawab ya Tuleman. Mungkin kita akan meruskan lagi mengumpulkan kaca dari pasir-pasir ya. Kita bakar-bakarin dulu Tuleman ya. Lalu disini aku membutuhkan banyak pewarna lagi kayaknya ya. Karena disini banyak banget kaca yang masih belum diwarnain kayak gini ya. Oke mungkin sekarang kita akan kembali ke desert lagi. Untuk mencari beberapa kaktus lagi. Untuk pewarna tambahan ya. Oh my god. Ada village. Pas banget. Udah hampir malam ya. Oke kita istirahat disini Mas Delu. Oke selamat pagi dan kita lanjutkan kembali. Sekarang kita berada di village. Dimana ini? Village Savanah lah ya. Oke. Oke mungkin. Ya ampun Mas Delu jangan nge-prank mulu wey. Oke sekarang kita lanjut lagi mencari desert ya Tuleman. Oke langsung aja let's go. Oke. Tuh kan banyak kaktus ya disini. Oke kita panen kaktus disini Mas Delu. Ayo kita ambilin aja. Mumpung masih pagi ya. Dan jangan lupa Mas Delu ambil lagi pasirnya Mas Delu. Aduh skop kita mau habis lagi ya. Udah lah pake tangan aja. Pake tangannya aja. Oke dan langsung aja kita bakar-bakarin lagi ya. Aduh ini males banget ya. Ya ampun. Oke dan finally kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya seperti ini ya Tuleman. Waduh banyak banget ya. Gila. Dan satu lagi disini. Sebelumnya itu aku udah ngumpulin koblet deep straight ini ya Tuleman. Dan ini nantinya aku akan pake untuk bagian dalemnya. Si slime farmnya ini Tuleman. Oke sekarang kita akan membuat bagian dekorasi. Atau bagian luarnya dulu ya Tuleman. Let's go. Kita ambil aja dua ini. Mas Delu ngapain sih? Ayo cepet-cepet. Kita langsung kulih aja udah. Mungkin langsung aja kita timelapse. Karena ini makan waktu banyak banget ya. Dan jangan lupa seperti biasa. Jangan lupa bawa kasur ya. Karena malamnya itu sangat merosakan ya teman-teman. Jangan lupa bawa kasur ya. Jangan lupa bawa kasur ya. Oke teman-teman selamat pagi dan kita lanjutkan kembali. Sekarang kita akan keluar rumah dan melihat pemandangan di atas ini. Ada kolam slime ya teman-teman. Akhirnya kita berhasil membuat kolam slime ini ya teman-teman. Ya ampun. Sudah susah banget. Enggak susah sih. Lelah sekali ya teman-teman. Apalagi masih letuh. Dan untuk bentuknya seperti biasa aku bikinnya bulat-bulat lingkaran seperti ini ya teman-teman. Disini aku buat memakai kaca karena aku ingin membuat air yang sangat realistis ya teman-teman. Seperti air aslinya. Jadi di sini kalian bisa cernih ada fog-fognya atau kabut-kabut airnya seperti itu ya. Ya mungkin seperti itulah ya. Yang penting lelah kita sudah terbayarkan teman-teman. Lalu disini juga ada sebuah rumah teman-teman. Tapi disini gak tau rumahnya buat apa jadi buat dekorasi aja. Tapi mungkin kalau udah jadi bagian dalamnya aku ingin membuat sebuah tempat keluarnya ya disini. Lalu di sebelah sini aku membuat sebuah gua kecil. Dan gua ini akan digunakan sebagai tempat masuknya untuk ke bawah tanah ya teman-teman. Dan disini tuh aku baru liat lagi ternyata kotaknya itu gak di tengah teman-teman. Jadi seperti ini ya. Tapi gapalah ya. Yang penting atasnya itu udah bagus ya. Kalau bagian bawahnya gak terlalu keliatan juga sih. Jadi pokoknya ukurannya kita pasiin aja. Dan disini juga tengahnya aku udah tempatin di bagian sini karena aku udah hitung ya. Nah di sebelah sini kita buat ruangan sedikit biar kita bisa liat slime-nya itu muncul. Udah apa sih lo main-mainnya? Belum. Udah. Pulang 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 pulang. Oke teman-teman langsung aja kita buat karena semangat kita masih terkumpul ya teman-teman. Jangan lupa kita juga bawa lagi barang-barangnya ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menjadi orang gua lagi. Let's go Mas Delo. Langsung aja kita masuk ke gua sini. Dari sini kita akan menjorokan ke bawah sedalam berapa blok ya. Mungkin sampai kedalaman 36. Ya ampun Mas Delo yang sebelahnya dong. Oke kita udah nyampe di kedalaman 36. Karena batas lain munculnya itu di kedalaman 40 ya teman-teman. Jadi kita jarakin aja beberapa blok. Lalu di bawah sini ke kanan dan ke kirinya kita jelokin sebanyak 6 blok lagi ya teman-teman. Apa 7 blok ya? 7 blok. Kesana dong Mas Delo yang sebelah sana. Bahan kalian bisa sendiri disini adalah sisi kotaknya ya teman-teman. Kita udah nyampe sisi kotaknya dan Mas Delo jawab udah. Lalu kita akan membuat lorong lagi ke depan. Dan akhirnya disini kita menemukan garis pembatasnya ya teman-teman. Dan disini kita udah berhasil masuk ke slimenya dimana bakal muncul. Dan selanjutnya kita akan membuat kotak aja di kotak ini. Oke ini dia garisnya ya. Sampai sini. Lalu kita akan menghubungkan ke yang Mas Delo ya. Ayo Mas Delo kita hubungin Mas Delo. Oke dan akhirnya kita bertemu teman-teman. Bertemu dengan SCP ya. Oke dan sekarang kita akan membuat ruangan disini. Dan mungkin kita akan menjorokkan kedalamannya lagi sebanyak beberapa blok lagi ya mungkin. Sekarang langsung aja kita time raps lagi teman-teman ya. Karena ini makan banyak waktu yang sangat lama lagi. Oke let's go Mas Delo. Muziki 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati